Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bertemu lagi bersama Bu Indi Kita masih belajar di tema 7 Benda, hewan dan tanaman di sekitar Kali ini kita akan belajar tentang kalimat pujian Nah sebelum kita belajar Kita perhatikan dulu aturan sebelum belajar Yang pertama Siapkan dulu alat tulis Kemudian kita berdoa sebelum belajar Selanjutnya menyimak penjelasan guru Dan yang terakhir adalah mengerjakan tugas Nah sebelum kita belajar Kita berdoa dulu yuk teman-teman Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukkan Berdoa dimulai Semoga pembelajaran kita Diberikan kemudahan dan keberkahan Teman-teman sebelum kita belajar Mari kita bernyanyi dulu Mengenal 4 sifat mulia Nabi Muhammad Ayo kawan kita mengenal Sifat mulia Nabi Muhammad Pertama Sidiq Dua amanah Ketiga tablil Empat fatona Sidiq itu artinya benar Amanah itu dapat dipercaya Tablil itu menyampaikan Fatona itu artinya cerdas Sidiq itu artinya benar Amanah itu dapat dipercaya Tablil itu menyampaikan Fatona itu artinya cerdas Oke teman-teman materi kita hari ini Yaitu tentang kalimat pujian Kalimat pujian merupakan Kalimat kebaikan ya Salih-salihah Seperti yang difirmankan oleh Allah Yang artinya Yaitu orang yang berinfak Baik di waktu lapang Maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai Orang yang berbuat kebaikan Quran Surat Al-Imran Ayat 134 Memberikan kalimat pujian Merupakan salah satu Perbuatan kebaikan Kalimat pujian itu Apa ya? Pujian adalah Ungkapan yang dinyatakan Seseorang Akan kebaikan Kepandayan Kelebihan seseorang Atau sesuatu hal Kalimat pujian ini Hendaknya disampaikan Atas dasar ketulusan hati Nah yang pertama kali Berhak mendapatkan kalimat pujian dari kita Adalah ibu Ibu adalah sosok yang sangat berjasa Dalam hidup kita Sehingga wajib bagi kita Untuk menghormatinya Mengungkapkan rasa terima kasih kita Lewat pujian Dan semacamnya Pujian kepada ibu Tentu harus tulus Nah ketika teman-teman Memberikan pujian Kepada ibu Atau orang lain Itu harus dengan Perasaan yang Tulus Ciri kalimat pujian Ditandai dengan Kata sebagai berikut Yang pertama adalah Masya Allah Kemudian hebat Pintar Luar biasa Indah Dan kalimat positif lainnya Jadi ketika kita mengungkapkan kalimat ungkapan pujian Itu dengan menggunakan kata-kata hebat Pintar Cantik Indah Dan lain-lain Nah berikut adalah contoh kalimat pujian untuk ibu Gambar yang pertama Wah masakan ibu enak sekali Aku suka Kalimat pujiannya Wah masakan ibu enak sekali Aku suka Nah kata pujiannya itu adalah Masakan ibu enak sekali Kemudian gambar yang kedua Masya Allah kesabaran ibu tiada duanya Ibu yang terbaik Nah kata Masya Allah ini mengungkapkan sebuah kekaguman Terhadap ibu Masya Allah kesabaran ibu tiada duanya Ibu yang terbaik Selanjutnya Coba perhatikan Ada gambar apa ya disitu Jadi kalimat pujian itu tidak hanya ditunjukkan kepada manusia saja Hewan, tumbuhan juga bisa kita berikan kalimat pujian Atau lingkungan di sekitar kita juga bisa kita berikan kalimat pujian Contohnya seperti gambar berikut ini Kalimat pujiannya adalah Masya Allah bunga ini cantik sekali Tumbuh dengan subur Tamannya jadi terlihat indah Nah disini kata pujiannya adalah cantik sekali Yang cantik itu adalah bunga Dan kata pujiannya terlihat indah Yang terlihat indah itu adalah tamannya Jadi kalimat pujian tidak hanya diberikan kepada manusia saja Ya sebelumnya ibu ini sudah jelaskan bahwa makhluk itu ada manusia, hewan dan tumbuhan Tapi selain makhluk hidup pun kita bisa memberikan pujian kepada benda tak hidup Nah sekarang kita coba latihan ya Nah disini ada gambar Gambar ini sama seperti yang ada di buku tematik tema 7 ya Ada di halaman 132 Nah disitu sudah ada kalimatnya Coba teman-teman baca kalimatnya Ya pandai sekali dayu menata tanaman itu Tanaman terlihat lebih indah dan rapi Nah disini kalimat pujian kepada dayunya itu adalah Pandai sekali Untuk tanamannya adalah indah dan rapi Pandai sekali dayu menata tanaman itu Tanaman terlihat lebih indah dan rapi Kemudian gambar kedua Nah disana gambar kedua belum ada kalimatnya ya Coba kita buat kalimatnya bersama-sama yuk Siapa yang bisa memberikan kalimat untuk gambar tersebut Rajin sekali petani itu mengurus sawah Tanaman yang pak tani tanam sangatlah bagus dan subur Nah kalimat pujian untuk pataninya adalah Rajin sekali petani itu mengurus sawah Rajin sekali itu adalah kalimat ungkapan pujian kepada petani Kemudian tanaman yang pak tani tanam sangatlah bagus dan subur Ungkapan pujian kepada tanamannya itu adalah Sangat bagus dan subur Oke sampai disini Salih-salihah sudah paham? Kita lanjut ya Tugasnya adalah di buku tematik tema 7 halaman 133 Nah disitu ada dua gambar yang belum kita selesaikan Nah tugasnya adalah Salih-salihah berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanamannya Seperti yang sudah Bu Indi contohkan tadi Jika sudah selesai nanti hasilnya difotokan Kemudian dikirimkan ke Google Classroomnya masing-masing Oke cukup sekian penjelasan materi dari Bu Indi Semoga teman-teman dimudahkan dalam mengerjakan tugas Amin Ya Rabbal Alamin Bu Indi ucapkan terima kasih kepada soleh-soleha yang sudah menyimak video pembelajaran ini Sebelum kita tutup pembelajaran Kita ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Istighfar tiga kali Astagfirullahaladzim 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 Dan doa kafaratul majlis Sikap berdoa tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh